Setelah ditahan imbang tanpa gol oleh Benfica di Camp Nou pada game week kelima Liga Champions 2021-2022, Barcelona terdesak untuk menang di Allianz Arena dari tuan rumah Bayern Munich jika ingin terus melaju ke babak gugur kompetisi paling bergensi Eropa tersebut. Skenario yang satu ini di atas kertas tentu cukup berat, mengingat Bayern sendiri saat ini begitu superior di grup E yang juga dihuni Benfica dan Dinamo Kiev. Halo dan selamat datang kembali di Papa Bola. Fase grup Liga Champions 2021-2022 memasuki babak puncak. Grup E menjadi salah satu yang menyuguhkan drama pada game week ke-6 tersebut. Barcelona, klub 5 kali juara Liga Champions, terancam terdepak ke Europa League atau di Indonesia, kerap disebut Liga Malam Jumat. Tiket 16 besar Liga Champions sebenarnya bakal dalam genggaman Barca andai saja pada game week ke-4 lalu bisa mengalahkan Benfica. Dengan 3 poin, Barca bakal menyegel posisi runner-up grup E dengan 9 poin, mendampingi Bayern Munich sebagai pemuncak grup dengan 15 poin. Namun demikian, Barca nyatanya gagal memanfaatkan keuntungan sebagai tuan rumah. Benfica malah sukses mencuri poin dan menjaga peluang ke 16 besar Liga Champions. Kedua klub tersebut akhirnya tetap terpaut dua angka di kelas main grup E. Situasi ini bikin Barca terdesak memenangkan laga pamungkas di fase grup. Sebenarnya kalah atau imbang sekalipun, Barca masih punya peluang lolos. Tapi tentu ini bakal sangat bergantung hasil pertandingan Benfica. Maka untuk bisa menentukan nasib sendiri, Barca harus mampu memenangkan pertandingan terakhirnya di grup E. Lawan yang mesti dikalahkan adalah Bayern Munich di kandangnya pula. Keadaan ini makin gak berpihak kepada pasukan Xavier Nandes tersebut. Karena pada pertemuan sebelumnya, Barca dibantai 0-3 di kandang sendiri. Superiornya Bayern musim ini bikin mereka kembali diunggulkan memenangkan pertandingan ulangan melawan Barca. Sebagai informasi, rekor Bayern di Liga Champions musim ini masih sempurna dengan kemenangan 100%. Dan jika akhirnya Bayern kembali menang, maka satu-satunya harapan Barca adalah Benfica gagal mengalahkan Dynamo Kiev. Dengan skenario ini, tentu Barca bakal tetap melaju dengan modal keunggulan 2 poin yang dikantongi saat ini. Sedangkan bagi Benfica, harapan mereka untuk lolos hanya dengan mengalahkan Dynamo dan berharap Barca kalah dari Bayern. Dengan skenario ini, Benfica lah yang melaju ke 16 besar. Dan nahasnya, Barcelona terdepak ke Europa League dengan statusnya finish di peringkat 3 grup E. Itu kalau kalah ya, lantas gimana skenario-nya kalau Barca hanya bisa menahan imbang Bayern? Nah, rupanya skenario yang satu ini juga nggak begitu bersahabat untuk Barca. Karena ujung-ujungnya, tetap Benfica juga yang mesti terlebih dulu gagal menang dari Dynamo. Karena kalau Benfica menang dan Barca imbang, maka kedua klub ini bakal mengumpulkan poin sama-sama delapan. Dan pada akhirnya, Benfica lah yang finish sebagai runner-up group karena keunggulan head-to-head modal kemenangan 3-0 dari Barca di Lisbon pada putaran pertama. Dan dengan demikian, mutlak bahwa harapan besar Barca untuk lolos hanya dengan menang dari Bayern atau berharap Benfica kalah dari Dynamo. Karena di luar dua skenario ini, dipastikan klub raksasa Katalan tersebut terpleset ke posisi 3 dan hijrah ke Liga Malam Jumat. Kali terakhir, Barca gagal melaju ke bapak gugur Liga Champions adalah pada musim 2001-2002. Kala itu, mereka finish di posisi ketiga grup A di bawah EC9 dan Leeds United. Xavi Hernandez pun harus putar otak menghindari musibah 10 tahun lalu itu terulang lagi. Dan sungguh, situasinya benar-benar rumit bagi Barca. Los Kules saat ini sedang dalam performa buruk. Di La Liga, mereka hanya mencetak 23 gol dari 15 pertandingan. Catatan itu adalah rekor terburuk mereka sejak musim 2003-2004, di mana pada periode yang sama mereka hanya mencetak 19 gol. Persoalan di lini depan Barca memang sudah mengemuka sejak awal musim, yang salah satu pemicunya adalah rentetan cedera terhadap striker-striker utama Barca. Ronald Koeman yang bertugas sebagai pelatih pada awal musim gak bisa menemukan solusi. Hingga kini, kursi kepelatihan beralih ke Xavi Hernandez persoalan yang sama masih membelenggu.